Intro Lewat kamera pengawas atau CCTV, semua bisa terpantau. Intro Namun berfungsi sebagai alat untuk mencegah atau memantau tindakan kejahatan, CCTV juga berhasil menjadi alat untuk memantau kegiatan supranatural. Beberapa rekaman CCTV ini diklaim mengabadikan keberadaan sosok-sosok astral dengan segala aktivitasnya. Dijamin bulu kuduk Anda akan merinding selama segmen ini. Inilah rekaman CCTV bikin merinding versi on the spot. Di sebuah bioskop di Starford, London, Inggris, terjadi sebuah aktivitas ameh di ruangan yang biasa digunakan untuk menjual makanan. Dari rak makanan yang bergerak tiba-tiba, pintu kulkas terbuka dan tertutup dengan sendirinya, lampu berkedip, hingga popcorn yang keluar dengan sendirinya. Tak ada perhatikan, kamera CCTV juga menangkap sosok bayangan yang terpantul di dinding. Tak lama kemudian, beberapa benda elektronik meledak begitu saja. Peristiwa ini terjadi tepat di malam pendayangan perdana film paranormal activity keempat. Apakah ini semua sudah dipersiapkan sebelumnya? Silakan Anda yang memutuskan. Sebuah rekaman CCTV di kantor polisi di New South Wales, Australia, merekam pergerakan salah satu garasi otomatis membuka dengan sendirinya. Tidak hanya itu saja, sebuah sapu juga bergerak dengan sendirinya. Video ini sempat diposting di akun Facebook resmi NSW Police pada Jumat 13 April 2018, sehari setelah kejadian. Dalam postingan, para polisi bertanya-tanya harus menelpon siapa jika kejadian seperti ini menimpa mereka. Di semua kamar tidur, seorang wanita sedang tidur dengan kondisi pintu terbuka sedikit. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan selimut ditarik ke bawah. Sontak, wanita tersebut terbangun dan menyalakan lampu. Sayangnya, lampu yang baru saja menyala mati kembali. Panik melanda. Dia beranjak dari tempat tidurnya, mengecek lampu di luar kamar. Dan lagi-lagi, lampu di kamarnya kembali mati. Dia terlihat panik dan mencoba menelpon seseorang. Video pada 21 Februari 2018. Di Singapura, memperlihatkan dua pekerja kantoran memasuki gedung pada pukul setengah satu malam. Awalnya, tidak ada yang aneh selama mereka berada di dalam lift. Keanehan muncul begitu mereka akan meninggalkan lift. Sosok wanita tua muncul begitu saja berjalan sambil menunduk. Siapakah sosok ini? Bagaimana dia bisa ada di dalam lift? Seorang pria terkam sedang memakirkan motornya. Selang beberapa saat setelah sak pria meninggalkan motornya, motor tersebut tiba-tiba bergerak dengan sendirinya dan melakukan enam kali putaran. Wah, kok bisa ya seperti ini? Benarkah ada sosok astral yang mencoba next scooter? Atau memang terjadi kesalahan teknis? Menurut Anda, apa penyebabnya? Seorang wanita berama Heather Bro menemukan adanya luka cakaran disertai memar berwarna ungu pada pipi anaknya Lily usai bangun dari tidur siangnya. Saat meninjau rekaman kamera CCTV, secara mengejutkan wanita asal Michigan Amerika Serikat ini melihat adanya sosok tangkasat mata melintas di kamar tersebut. Menangkah sosok astral sampai mencakap si bayi? Ngeri banget ya? Bagaimana menurut Anda? Rekaman CCTV bikin merinding selanjutnya terjadi pada 14 September 2003 di Wingate Hotel Illinois, Amerika Serikat. Sekuriti diperintahkan untuk mengecek kamar 209 atas keluhan para tamu hotel yang mendengar suara berisik dan jeritan dari dalam kamar. John, si sekuriti mengecek kamar 209, sementara seorang lainnya memonitor dari tayangan CCTV. Dari percakapan diketahui bahwa kamar tersebut tidak ada yang menempati. John terhenti karena mendengar adanya suara jeritan. Suara tersebut bahkan sampai masuk ke dalam handy talking dan terdengar oleh temannya. Alih-alih mendengarkan saran temannya untuk menunggu polisi datang, John akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Perhatikan Bapak Mirsa, tak lama usai John memasuki kamar, sebuah sosok putih keluar dari ruangan tersebut. Keluar dari ruangan, sosok bayangan putih ikut keluar. John melaporkan bahwa tidak ada orang di dalam ruangan tersebut. Namun furnitur di dalamnya berantakan, karpet terpotong, dan shower di kamar mandi menyala. Warganet mengatakan bahwa ini adalah ulah mahluk asrak. Sementara sebagian lainnya mengatakan, semua ini rekayasa. Sebuah video CCTV di atap rumah memperlihatkan bocah laki-laki sedang melihat-lihat ke bawah. Selama kemudian, bayangan hitam menghampiri bocah tersebut dan mendorongnya. Ia selamat dan tidak terjatuh. Kira-kira sosok apa ya yang menyerang bocah itu? Kira-kira sosok apa ya yang menyerang bocah itu?